PENYERAHAN SURAT REKOMENDASI KEPADA SUTRISNA WIBAWA SUMANTO RESMI DIUSUM PARTAI GERINDRA MAJU PILKADA GUNUNG KIDUL 2024 Gunung Kidul Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra, Kabupaten Gunung Kidul Adakan penyerahan rekomendasi terhadap pasangan calon bupti dan wakil bupati Gunung Kidul, Sutrisna WIBAWA SUMANTO, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024, yang bertempat di kantor DPC Partai Gerindra Gunung Kidul Pasangan calon bupati dan wakil bupati ini diharapkan mampu menjadikan Gunung Kidul menjadi lebih baik, dan dapat mensejahterakan masyarakat Partai Gerindra hingga saat ini masih terus melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya Dan sangat yakin bakal mendapatkan koalisi besar dari partai-partai yang lainnya Pada acara tersebut dihadiri oleh beberapa ketua partai Gunung Kidul di antara Partai Gerindra, PKS, PKB, dan Nasdem Kami sudah melakukan komunikasi, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mendapatkan dukungan yang banyak Dukungan yang super untuk mendukung Sutrisna WIBAWA SUMANTO di Pilkada 2024 Tegas Purwanto, dari pernyataan tersebut calon bupati Gunung Kidul Sutrisna WIBAWA yang telah mendapatkan rekomendasi dari DPP Partai Gerindra Berkomitmen untuk dapat memajukan Gunung Kidul menjadi lebih baik dengan Mengembangkan potensi-potensi daerah yang ada di Gunung Kidul saat ini Dari segi perekonomian dan pariwisata, kita akan melanjutkan program sebelumnya Dan kami berdua juga akan meningkatkan potensi pariwisata Gunung Kidul Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun Pemda, pemerintah daerah, dan mengurangi angka kemiskinan hingga saat ini masih Tinggi dan kami akan menguranginya Jelasnya, demikian Agus Purwanto sedulurnya NITV melaporkan Tepat guna pada tiap jajatnya Gunung Kidul tempat penuh arti